Pilkada Sulsel telan anggaran 1,3 triliun rupiah. Komisi Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan telah menetapkan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah untuk pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri menargetkan pencairan 60% dari dana tersebut hingga 10 Juli mendatang. Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pemilihan Kepala Daerah 2024, anggaran mencapai 1,1 triliun rupiah lebih. Tambahan anggaran dari pemerintah provinsi untuk kaupaten dan kota sekitar 232 miliar. Penyelenggaraan Pilkada 2024 membuka peluang untuk sharing pembiayaan dari APBD dengan penyesuaian biaya pelaksanaan sesuai kemampuan APBD di setiap daerah. Total anggaran yang telah disepakati dalam MPHD untuk Pilkada telah dilakukan pencairan 40% dan sisanya masih dalam proses. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armonanto mengatakan, demokrasi elektoral memang membutuhkan pendanaan yang besar karena disertai dengan berbagai mekanisme. Namun dibalik anggaran besar yang bersumber dari pajak masyarakat, Andi Ali berharap nantinya bisa turut menciptakan pemimpin yang berkualitas pula sebagaimana harapan masyarakat yang memilih. Potensi korupsi dalam penggunaan anggaran Pilkada turut menjadi perhatian. Korupsi disebut bisa terjadi mulai dari pembiayaan pembuatan surat suara, honorarium penyelenggara, dan pembiayaan lainnya dalam proses pemilihan. Dengan begitu, penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawasluh diminta transparan mengenai penggunaan anggaran yang diberikan pemerintah. Termasuk masyarakat juga diharapkan bisa melibatkan diri dalam melakukan pemantauan agar anggaran yang bersumber dari pajak tidak disalahgunakan.